halo halo semua teman-temanku yang terlof apa kabar kalian semua kembali lagi bersama keluarga sederhana di sini nah teman-temanku sekarang saya duduk di luar santai karena apa namanya sudah sore lagipun hari ini ditambah tak hujan ya teman-teman jadi saya tidak boleh duduk di luar tapi apa namanya teman-teman sudah mendung-mendung takutnya nanti malamnya akan hujan ya teman-teman tapi semoga tahu jalan sebab apa namanya kami disini sudah dua hari berturut-turut ya teman-teman hujan kemarin kami pindah kami sampai sini ya teman-teman belum belum lagi buat pondok eh tiba-tiba saja hujan nasib ini ada pondok satu disini kami letak barang kami disini jadi tak bahasalah ya teman-teman tapi kalau tak ada pondok ini memang habis kamilah kalau kami bahasa takpelah baju-baju kami tempat tidur kami ya teman-teman memanglah tapi nasib sampai sini ada pondok jadi sedang sedikitlah kami sampai sini kami pikir nak buat pondok ke mana kami cari jaringan dulu bawah sana ada air bawah air ya dari sana ada air ya teman-teman tapi mau memilih mau mandi dekat kah atau mau milih ada lu dua ada jam mau ada jaringan kah atau mau mandi dekat kami memilih lah untuk ada jaringan walaupun pergi mandi jauh tak apalah sebab kalau pergi mandi boleh bawa motor ya tapi kalau jaringan takkan malam-malam nanai atas sini ya teman-teman jadi kami buat pondok di belakang sana ya jadi tadi malam eh bukan tadi malam hujan jadi kami mandi di pondok saja kami tak ada air dan kami mandi air hujan tadi malam kalau yang hari apa ya kami sampai hari Selasa Selasa tuh kami pergi mandi jalan kaki ya teman-teman karena gate-nya tutup orangnya ditutup dia punya pintu depannya ditutup karena di bawah sana ada mesin apa namanya mesin itu tarik air punya pump ya pompa air kalau di Indonesia jadi dia takut orang ambil jadi dia tutup gate-nya jadi kami boleh jalan kaki ya boleh lalu situ tapi bawa motor tak boleh jadi tapi kayak tadi tuang kibun sudah kasih kami bunci jadi senanglah pergi mandi boleh bawa motor jadi kita perlulah jalan kaki sebab jalan kaki sebab jalan kaki itu penat teman-teman kalau kita pergi itu menurun tapi kalau balik nih emanglah keringat lagi sama saja hal bohong macam tak mandi ya teman-teman jadi tapi tadi sudah kasih apa namanya sudah kasih kami kunci jadi saya senang sekali jadi boleh pergi mandi mandi naik motor sebab jalan kaki nih aduh hai memang susah lah nampak nih teman-teman baju nih sudah koyak baju keluarga sederhana nih udah lah tak pandai menjahit saya tak pandai menjahit ya teman-teman tak pandai jahit baju kalau pak suami yang pandai jahit baju ya tapi kalau saya tak pandai jadi macam inilah ini dia teman-teman aku pakai baju apa adanya saja sebab kalau beli baju banyak-banyak pun kami duduk tuh tak tetap ya teman-teman pindah lalu pindah lagi jadi banyak barang jadi saya pakai baju ini macam ini sampai lah koyak-koyak baru akan baru saya buang ini baju ya teman-teman sudah berapa tahun nih dari tahun 2012 nih waktu saya masih kerja saya kerja di kuala lumpur sana ya teman-teman sampai sekarang masih ada ya mau buang tapi sayang ya teman-teman sampai sudah koyak macam ini pun tak buang-buang begini ya teman-teman selalu baju pokoknya pakaian ya teman-teman aku pun malas lah nak beli-beli baju saya pakai baju ini pun sampai lah koyak-koyak baru saya buang tapi saya punya baju ini koyak tapi saya tak buang tapi saya sayang ya sebab sudah lama nih bayangkan ya teman-teman dari 2012 sudah berapa tahun ada 11 tahun ya sampai sekarang nih masih ada guys mungkin sampai lah aku balik kampung masih ada di tangan saya balik kampung kita bawalah nanti buanglah takkanlah saya bawa kampung ya teman-temanku abaikan saja lah jangan tengok yang lubangnya teman-teman sekarang sudah pukul 6 sore ya teman-teman jadi saya boleh duduk di luar lagi bersantai sekejap ya saya kasih tunjuk pemandangan kami di tempat baru kami teman-teman sudah kurang terang ya teman-teman jadi saya tak kasih tunjuk tadi pemandangannya ini ya teman-teman pemandangannya tapi karma sudah mau gelap sudah setengah 7 ya teman-teman lagi ditambah mendung sudah mau hujan ya teman-teman jadi kurang jelas ditambah juga kamera saya tak cantik ya teman-teman jadi tak nampak lah sekarang sudah mau pilih handphone baru tapi takutnya nanti balik tuh ribet lah mau daftar apa namanya dia punya email ke apa namanya jadi saya pengen ya teman-teman sampai Indonesia sana sajalah baru pilih handphone ya teman-teman jadi saya sekarang pakai handphone apa aranya sajalah malas lah aku sampai sana nak susah-susah nak kasih itu ada ada saya punya adik ipar baru-baru dia kirim HP ya teman-teman dia pilih handphone yang tak tahu handphone apa ya pokoknya satu ribu lebih lepas itu dia sampai kampung sana memang dia daftar di di daftar email itulah di apa namanya di bandara tapi sampai sana tak boleh pakai juga padahal dia bayar dia bayar cukai ya tapi sampai sana tapi tak tahu lah karena orang yang bawa ya teman-teman dia titip sama orang kita pun tak tahu apakah orang itu kasih daftar atau tidak kan eh dia sampai sana karena tak dipakai sayang lah handphone nya kalau beli kira mahal lah dia beli kan kalau di Indonesia ke sana kan dia beli satu ribu enam ratus kah enam ratus lebih lah mungkin satu ribu enam ratus lebih kan kalau uang kalau uang Indonesia kan sudah lima juta ya teman-teman kan sayang uangnya coba kemarin dia kirim saja uang sampai sana baru mamanya dia kirim bukan buat mamak dia ya dia buat abang dia coba sampai sana baru dia ada kirim uang saja biar orang yang di sana beli ini dia beli dari sini kan sayangnya handphone tak dipakai gitu jadi saya pengen sampai di sana saja lagi beli hp jadi buat masa sekarang ini saya pakai handphone yang lawiam ya ya teman-temanku udah tak nampak sudah sudah mau gelap ya dia pun di sini menduk oke ya teman-teman sampai di sini saja dan jumpa lagi di lain video bye bye di sini di sini